Hai semuanya, kenalin amanku Safira. Hari ini aku mau share tentang haircare rutin aku yang biasanya aku pakai dari mulai shampoo hingga hair mask. Nah buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama yang mau aku jelasin adalah tipe rambut aku. Tipe rambut aku itu gampang lempek di kulit kepala, tapi di ujungnya itu kering dan bercabang. Apalagi aku juga sering rontok, kalau misalkan keramas atau nyapok. Tapi permasalahan-permasalahan tadi itu udah jauh banget berkurang sekarang. Alhamdulillah rambut aku udah kelihatan lebih sehat, kulit kepalanya gak begitu lempek, juga anak-anak rambut aku udah mulai tumbuh. Nah buat teman-teman yang memiliki permasalahan rambut yang sama, bisa dicoba produk-produk yang akan aku share ya. Sebelum aku keramas, aku rutin pakai hair mask dari Bondi. Ini sama kok aku semprotin ke kulit kepala aku, terus aku pijet-pijet hingga meresap. Masih produk yang dipakai sebelum keramas. Nah sebelum keramas, aku pakai hair oil. Nah dari Magic Keratin Serum, dari Blissful, masih kemasan yang lama. Sama Heppel Respirant Oil. Nah surprisingly, ini tuh face oil sebenernya. Tapi aku gak cocok dipakai di muka. Tapi buat dipakai di rambut, dia mantep dan juara banget buat ngelembabin rambut. Kalian bisa pakai hair oil apapun. Sebelumnya aku juga pakai tumbuh lab kok. Pokoknya hair oil itu ngebantu rambut kalian agar tetap lembab dan lembut. Cara pakai hair oilnya, kalian cukup tetesin 3-4 tetes. Lalu kalian pakai dari tengah hingga ke ujung rambut. Lalu diimin aja selama 30-1 jam. Sama kayak yang tadi. Atau cara lain pakai si hair oil, yaitu dicampur dengan krim-krim bat. Kalian bisa campur dengan krim-krim bat apapun atau hair mask yang bentuknya krim kayak gini. Tapi aku sekarang lagi pakai matriks biolage. Sumpah ini penemuan ajaib banget. Karena krim bat ini tuh udah gede, murah, dan isinya banyak banget. Jadi di akar kan udah pakai bonfi. Terus di batang rambut udah pakai hair oil. Lalu setelah 30 menit kita timpah pakai ini. Lagian ini tuh juga berfungsi agar waktu kramas si hair oilnya itu gak bikin rambut lepek. Karena kan biasanya oil itu lebih bikin rambut lepek dan susah buat dikramasin. Walaupun sebenarnya yang Heppel Rice Brand Oil itu mudah menyerap dan gak bikin lepek. Tapi cuma aku tetap aja pakai ini. Biar rambut aku lembut dan lembab. Cobain deh cara kramas yang aku tadi pakai hair mask di sini. Si bonfi. Terus pakai hair oil di batang rambut. Ditimpa lagi pakai ini. Ntar setelah kramas kalian bakal ngerasain rambut kalian yang lembut dan lembab. Lanjut ke kramas. Aku kramas pakai shampoo dari bonfi lagi. Ini serum shampoo kemiri anti lepek. Nah aku pernah nge-review ini di twitter. Nanti aku kasih link di bawah karena aku gak mau bahas ini panjang-panjang. Kalian bisa baca di twitter aku aja. Ini shampoo bener-bener ajaib karena ngurangin rambut rontok. Jangan lupa pakai conditioner. Conditioner yang selalu aku pakai dari Natur. Yang ini ya. Yang gingseng. Iya gingseng and olive oil. Ini moisturize and hair fall control. Ngurangin rambut rontok kalian. Setelah kramas pakai shampoo dan conditioner tadi. Kalian keringin pakai kaos aja. Jangan pakai anub dan digesek-gesek gitu. Karena bakal bikin rambut kalian fizy dan lebih kering. Setelah kalian kramas pakai shampoo plus conditionernya. Kalian bisa pakai hair tonic dari Natur yang biasa aku pakai. Atau hair serum dari bonfi ini. Ganti-gantian aja. Tujuannya apa dua produk ini biasanya buat numbuhin baby hair-baby hair aku yang ada di depan ini. Kalau buru-buru aku biasanya ngeringin rambut aku pakai hair dryer dari Panasonic. Terus aku biasanya nyatok. Nah sebelum nyatok aku pakai. Tara. Ini heat protection. Wajib hukumnya kalau kalian doya nyatok dan kalian nyatoknya hampir tiap hari atau tiap kalian keluar. Wajib hukumnya pakai heat protection. Heat protection aku itu dari Makarizo Honeydum. Ini tuh heat protection murah. Meriah. Gampang ditemuin. Terus gak bikin rambut kalian lepek. Gampang menyerap. Apalagi buat kalian yang rambutnya kering. Itu tuh mending pakai heat protection yang bentuknya oil. Gitu. Sekian hair care rutin aku. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Nanti aku jawab. Terima kasih. Sampai jumpa.